Intro Kita awal informasi yang pertama di Lintas Banua malam ini Pemirsa Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan yang diketuai Rudy Arifin, Gubernur Kasal periode 2005-2015 yang siap meraih kemenangan melalui politik santun Starting line up tim hukum dan juru kampanye Pilpres TPD Ganjar Mahfud secara resmi diumumkan di hadapan awak media di satu restoran di Banjarmasin Rabu Sore Berkat pengalaman matang di birokrasi dan politisi ulung sebagai Bupati Banjar dan Gubernur Kasal dua periode membuat TPD yakin akan strategi yang dijalankan Rudy Arifin nantinya untuk memenangkan Ganjar Mahfud yang dibantu Rizki Eri Munadi sebagai Sekretaris dan Syafruddin Hamaming sebagai Bendahara Selain itu ada beberapa kepala daerah yang masuk dalam TKD seperti Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin yang juga Ketua DPW P3 Kalsel Bupati Balangan Abdul Hadi dan mantan Bupati Tala yang kini menjadi kader P3 Sukamta hingga Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono sebagai kader PDIP Usai terbentuk TPD Kasal akan melakukan konsolidasi di 13 kabupaten kota hingga target kemenangan bisa diraih dengan pergerakan secara taktis hingga akar rumput Tidak mengedepankan dan menjalankan politik-politik yang kotor apalagi menggunakan oknum-oknum penyelenggara dan bahkan aparat sekalipun kami hanya bergerak secara taktis bergerak ke akar rumput turun ke masyarakat dari hati ke hati masyarakat menuntun hati masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat itu yang kami jalankan door to door jadi tugas kita bukan hanya kita memenangkan ganjar mafut tetapi bagaimana pemilu itu gugibutul luber dan jurdil nah oleh sebab itu kami ingin seluruh masyarakat kota Banjarmasin yang mempunyai hak pemilih itu betul-betul nanti ketipiasi itu tidak ada hal-hal yang mereka diintimidasi kemudian dicurangin kami ingin bahwa pemilu ini betul-betul bahwa martabat betul-betul elegan elegan kemudian demokratis itu betul-betul dijalankan tak hanya menyentuh masyarakat secara langsung TBD juga mempasifkan kampanye melalui udara yaitu media sosial mengingat pemilih milenial lebih dari 50% Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!